selamat siang teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar semua semoga semuanya dalam keadaan sehat good evening good morning good afternoon good evening for any everybody my friends my best friend so untuk teman-teman yang baru datang baru mengenal channel saya jangan lupa untuk press like and subscribe dan tombol belnya ya for those who don't know my channel before and i just found my channel don't forget to press like the button and subscribe and press the bell button as well thank you so much for watching so now i'm i bring you to lake lake sentia the last time we went here but now it's only us we don't know have friends around because they they're busy so we only ask that's my kids two of them in there so it's on it's not on the weekend this is on friday so that's why not many people in here jadi sekarang hari jumat saya bawa kalian ke danau lake sentia yang dulu pernah kesini waktu lalu tapi sekarang kita cuman berempat cuman kita aja keluarga kita aja kecil enggak ada teman soalnya mereka bekerja soalnya ini bukan weekend jadi suami pas libur jadi kita kesini cuacanya pas lumayan bagus enggak begitu panas dan enggak begitu dingin tapi angin-angin besar sampai berterbangan semua itu tapi enggak seberapa banyak orang karena masih jam 11 mungkin nanti agak siangan banyak sedikit ada lagi yang banyak lagi yang datang mungkin karena mereka selesai kerja karena ini masih liburan sekolah so the weather is quite good today is about 34 degrees and not too not too hot and not too cold because the wind sporting the weather it's not that hot so not many people come here because it's on friday not on the weekend jadi semoga kalian menikmati videonya dan semoga kalian suka oke kalau ada salah-salah kata maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam rekan merekam video maaf sebesar-besarnya if any mistakes that i uh in my words on my dates uh i apologize and i'm sorry and i will do the best and and the next and the next and next because we all uh youtuber beginner it just learn how to do the best hopefully all all of us will be successful in this year in 2021 to start the good year forget the last year 2020 and let's start again the new dream in this 2021 lupakan yang terjadi di 2020 yang buruk memang momen terburuk di 2020 dan kita menyusun lagi mimpi baru semoga di tahun 2021 ini kita semua men sukses amin amin ya rabbal alamin dan kita bisa mengalahkan kovid so together we can beat this pandemic this kovid 19 that has been mutated has been mutated as well yang sudah permutasi juga everywhere so you need to be careful with this virus don't be uh don't ignore this or don't don't bring this pandemic like uh other pandemic i know it sounds like only like a cold virus but actually it's not they're growing and the their mutation them the motive um mutating they're mutating in your body or not in your body i mean i don't know how they grow we don't know so hopefully this year together together all the world to fight this pandemic and we can beat this pandemic we can beat these fires i mean so let's start our dream again so for those uh for those who are sick or ill will get better and uh will be well soon and then for those who want to achieve that dream you can achieve your dream and keep the spirit with you jadi untuk yang sakit semoga bisa disembuhkan semoga bisa sembuh dan sehat kembali dan beraktifitas lagi dan untuk yang mencapai cita-citanya apa yang diinginkan semoga terkabul di tahun ini amin 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 ya rukal alamin so enjoy the video jadi ini untuk lifeguard ya bila ada yang tenggelam peraturannya walk cars keep left cyclist ring bell 15 km per hour jadi berjalan kaki tetap di sisi kiri dan yang naik sepeda ring the bell bunyikan bell kalau ada yang menghalangi tentu saja dan kecepatannya lima raten 15 km per jam jadi saya ada di jembatannya kalau kita menyebrang ke sana bisa di sisi lain yang sedulu pernah saya belum di review tapi juga pernah saya katakan jadi saya ada di sini sebelumnya tapi saya tidak melakukannya seperti ini saya ingin melakukannya di sana saya ingin melakukannya di sana di sini saya ingin melakukannya di sana di sana di sana dengred between social wing ini juga semuanya sama kayaknya angin besar fenomena alam ya so take care of yourself and tetap waspada be aware of any situations guys well take care and safe driving jadi yang menggunakan pengguna jalan hati-hati jaga kecepatan speed limit control is the best control yourself as well jadi yang terpenting itu mengontrol diri sendiri juga ego emosi kalau kalian menggunakan jalan riding ataupun drivingnya jadi jangan terlalu egois kontrol diri sendiri juga jadi bisa mengontrol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo this is for your safety okay it's a warning dari untuk keselamatan kalian harus memperhatikan ini jadi itu tempat parkir please help protect our park no bird feeding no glass no smoking no dogs no pets no horses no fishing no drones approved use only no remote controlled boats pernah sudah kesini itu posnya tadi tadi kita pintu masuknya lewat sana terus kesini parkir tempat sini itu itu apa toilet that is toilet toilet and the cafe over there that's the cafe suspensers and the surrenders as well that is the entrance we were in so that's playground i have i have shown this area already last time jadi kalau mau ke sana itu jalan bisa apa hiking ataupun riding kalau mau ke cafe sini kalau mau ke playground tapi one thing that you need to watch if you are in australia bushes is a snake not deadly snake around Australia Australia has more deadly snake dangerous jadi Australia ini karena banyak semak-semak lukar ataupun apa rawa-rawa yang paling banyak itu makanya yang paling berbahaya itu banyak sekali ular mematikan di sini itu park semua jadi orang hiking biasanya backpackers itu kesana mereka ini bagian sisi lainnya jadi saya dulu cuman berdiri disana saja nggak kesini jadi sekarang saya mau explore lebih jauh so i was recording only standing on that spot but now i want to explore more farther more farther i mean completely not complete but a bit better because now i'm using my uh my gopro but i didn't use last time itu juga taman-taman tuh itu ranger nya kayak oh no oh penyewaan penyewaan alat-alat pelampung kanon selesai this lake is an untreated water body it's possible that if the water temperature in this lake exceeds 28 degrees the water may contain the amoeba responsible for the potentially fatal disease known as amoebic meningitis be aware amoebic meningitis occurs only if water containing amoeba is forced up the nose foam if entering the water the following questions are recommended keep head above water avoid jumping or diving into water if swimming avoid swimming underwater jadi kalau temperatur suhu nya di danau ini mencapai 28 derajat celcius itu ada amoeba something yang bahaya sekali karena airnya ini tidak dirawat kayak karena ini janau ada di desa tadi disana ya tuh dari sama lewat sini Tadi saya disana putar sini Tidak, tidak, tidak selamat menikmati selamat menikmati